Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone terbaik di range harga 1 jutaan, yang paling cocok dibeli di tahun 2024 ini, tapi di khususkan dari brand Realme. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Realme terbaik, 1 jutaan di tahun 2024. Realme Note 50 dibekali layar berpanel IPS LCD berbentang 6,74 inci. Resolusi layarnya HD, memiliki refresh rate 90Hz, touch sampling rate 180Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 560 nits. Layar pun turut dihiasi poni menyerupai huruf U di tengah atas layar, sebagai rumah dari kamera depan beresolusi 5MP. Sementara di bagian punggung, terdapat 3 cincin menonjol yang diposisikan secara zigzag. Realme Note 50 punya kamera utama 13MP dan kamera sekunder beresolusi QVGA. Realme Note 50 ditenagai oleh sistem on-chip, Unisoc T612. SoC tersebut memiliki jumlah prosesor sebanyak 8 inti octa-core yang berfrekuensi 1,8 GHz. Realme Note 50 disokong baterai berkapasitas 5000 mAh dengan keluaran daya 10W. Realme C51 mengusung layar LCD 6,7 inci dengan resolusi HD+. Represents 90Hz, Touch Sampling Rate 180Hz, serta tingkat kecerahan atau brightness hingga 560 nits. Untuk sektor fotografi, Realme C51 dibekali 2 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 AI, serta kamera makro 2MP. Ponsel ini memiliki kamera depan 8MP f2.0 AI. Realme C51 diotaki chipset Unisoc T612. Dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan media 128GB. Ponsel ini dilengkapi fitur virtual RAM 4GB untuk mengekspansi RAM hingga 8GB. Realme C51 ditopang dengan baterai 5000 mAh dengan dukungan fitur Pass Charging Super VOC 33W. Dengan teknologi Super VOC 33W ini, pengisian daya dari 0-50% di ponsel ini disebut membutuhkan waktu 28 menit saja. Realme C51s hadir dengan layar 6,7 inci. Dan refresh rate 90Hz. Layarnya didesain memiliki poni untuk menampung kamera depan ponsel. Pada aspek kamera, Realme C51s dibekali kamera utama 50MP. Serta kamera kedua yang ditenagai AI. Di sektor dapur pacu, Realme C51s ditenagai sistem on chip Unisoc T612. Chipset ini dipadukan dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Pengguna juga bisa memperluas kapasitas memorinya menggunakan kartu microSD dengan dukungan sampai 2TB. Ponsel ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh, disertai dukungan Pass Charging 33W. Realme C63 juga menggulkan aspek desain. Meski dibanderol mulai sejutaan, ponsel ini diklaim menawarkan desain mewah dengan penampang kulit sintetis untuk warna tertentu. Sementara tampilan mukanya dilengkapi layar berponi 6,74 inci, resolusi HD+, repress rate 90Hz, kecerahan puncak 560 nits, dan touch sampling rate 180Hz. Pada aspek kamera, Realme C63 dibekali 2 kamera belakang, terlediri dari kamera utama 50MP f1.8 dan 1 kamera AI. Sementara kamera depannya dibekali resolusi 8MP f2.0 diposisikan pada poni layar ponsel. Seperti smartphone kekinian lainnya, kamera depan ponsel ini juga mendukung model potrite, filter, dan lain-lain. Pada aspek hardware, Realme C63 ditenagai sistem on-chip Unisoc T612 yang memiliki CPU dengan clock speed sampai 1,8 GHz dan GPU Mali-G57. Pada aspek daya, Realme C63 dibekali baterai 5000 mAh, disertai fast charging 45W. Realme C55 in FC mengusung layar berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD+, dan repress rate 90Hz. Di bagian tengah atas layar, terdapat modul punch hole yang bisa diperlebar dengan fitur mini capsule dan kamera selfie beresolusi 8MP. Berpindah ke bagian belakang, terdapat setup 2 kamera terbagi menjadi kamera utama 64MP dan kamera backline wide 2MP. Untuk dapur pacunya, Realme C55 in FC ditenagai chipset Mediatek Helio G88 yang dipadukan dengan opsi RAM dan media penimpanan 6x128GB dan 8x256GB. Sedangkan untuk urusan daya, Realme C55 in FC sudah ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan teknologi pengisian cepat Super VOOC berdaya 33W, Realme mengklaim baterai ponsel ini dapat terisi penuh dalam waktu 63 menit. Realme C65 dibekali layar IPS LCD Dengan ukuran 6,67 inci, resolusi HD+, refresh rate 90Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 625 nits. Pada aspek kamera, Realme C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera makro 2MP. Sementara kamera depannya dibekali resolusi 8MP. Untuk aspek performa, ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G85 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan atau storage hingga 256GB. Pada aspek daya, Realme C65 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, disertai fast charging 45W. Nah, itulah dia 6 handphone Realme terbaik 1 jutaan di tahun 2024 ini. Gimana tertarik untuk pembelinya? So, buat kalian yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana, saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini ya. Terima kasih, gue Erwin, dan bye!